Setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, pasti ada hikmahnya di masa depan yang kita jalani. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Sampaian ibadah suatu hal, ketaraannya biasa-biasa. Baik, tapi insya Allah di masa-masa yang akan datang atau bahkan di dunia, atau bahkan di akhirat, bikin mesti orang asli. Ibadah apapun itu, perintahnya Allah SWT yang kamu jalani saat ini pasti membuahkan hasil di masa depan, bahkan sampai di akhirat. Janganan jamaah. Loh, kau cokulah ini ku baca jamaah, tapi ini ku nge, pagasugi. Kau rasa mikir kancamu, yakin kau lakon ini di perintahnya, ya Allah. Matin lo. Loh, kus, kau cokulah ini ku baca sodakoh, rezeki ini di lancar. Ukurmu itu juga kancamu. Ukurmu itu yang kau lakon ini di perintahnya, ya Allah. Loh, aku lakon ini di perintahnya, ya Allah. Loh, ukurmu itu yang ada masalah dibahas di perintahnya, penting gue gugur ini kewajibannya, ya Allah. Loh, aku ngelakon ini kewajibannya, ya Allah. Loh, aku lakon ini khidmah. Kalau aku lakon ini orang khidmah, rezeki ini lancar. Aku lakon ini tak pilih orang khidmah. Loh, urusanmu itu khidmah ini, aku lakon ini ngilmu. Dan tidak mungkin perintahnya Allah yang kita lakukan saat ini tidak akan berbuah di masa yang akan datang. Atau bahkan di akhirnya tidak mungkin. Dan tidak mungkin kebaikan yang kita lakukan ini akan mengecewakan kita di masa akan datang. Pokoknya orang cacat loh, ibadah ini memang, ini orang ria, orang apa, kok ibadahmu memang murni lillahi ta'ala, pas ini bakal-kali kok panen di masa depan. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Cerita-cerita ini memang, ini cerita khidmah yang disampaikan para orang-orang shulaih, orang-orang ahli ibadah. Amin. 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 Al-Qa'atiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.